7 Percobaan Eksperimen Sains yang bisa dilakukan di rumah Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bicara Pada kesempatan kali ini, channel Bicara akan mengupas tentang percobaan-percobaan atau eksperimen sains yang keren banget Dan bisa langsung kamu praktekkan di rumah Percobaan sains ini sangatlah aman Tetapi waspada juga ya, jika kamu ingin mencobanya di rumah Percobaan berikut ini sangatlah seru untuk kita pelajari dan kita coba sendiri Dan karena banyaknya yang penasaran dengan eksperimen sains ini Makanya channel Bicara akan membahasnya Mulai dari eksperimen lumpur ajaib sampai dengan api yang dingin Berikut ini adalah 7 eksperimen sains yang bisa dilakukan di rumah Saksikan video ini selengkapnya, oke? Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel Bicara dengan menekan tombol like dan subscribe dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi yang seru Dengan mensupport channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, oke? Nomor 7 Fire Snake Kalau kamu pernah main petasan EEGIN, kamu nggak akan aneh dengan eksperimen kali ini Karena kali ini kita akan membuat petasan serupa dengan ukuran yang lebih besar Penasaran cara membuatnya? Bahan yang kamu perlukan untuk membuat eksperimen ini adalah gula, baking soda, tanah kering, dan minyak JIVO Cara membuatnya, campurkan gula bubuk dengan baking soda sebanyak 1 banding 4 Contohnya, 10 gram baking soda dicampur dengan 40 gram bubuk gula Dan seterusnya, setelah diaduk dan merata, siramkan minyak CIPO ke tanah yang sudah diberi wadah secukupnya Kemudian tuangkan campuran bubuk gula dan baking soda di atasnya Dan sulut dengan api tanahnya Dan boom, jin pun akan muncul Terima kasih telah menonton! Nomor 6 Pisin Bahdukun Waduh, eksperimen apa ini? Pisin Bahdukun Eits, tenang dulu Ini bukan ilmu hitam yang kalian lihat di film-film Tapi ini adalah eksperimen membuat asap pekat seperti pisin yang dimiliki oleh Bahdukun Untuk membuat eksperimen ini cukup mudah Hal yang kamu perlukan untuk membuat eksperimen ini adalah Kaporit untuk kolam renang, kemudian ada oli rem, dan tentunya pisin itu sendiri Nah, untuk membuatnya, campurkan kaporit dengan oli rem di dalam pisin dengan konsentrasi 1 banding 3 Misal kamu masukkan 1 skop kaporit, maka kamu masukkan oli rem 3 sendok Yang penting jangan terlalu banyak Baca mantra dan komat kamit Tunggu beberapa saat, dan boom! Nomor 5 Telur Bugil Telur Bugil kali ini adalah salah satu eksperimen yang sangat menarik Dimana kamu akan menguliti telur tanpa memecahnya Dan membuat telur seperti jeli-jeli yang bisa kamu mainkan Untuk membuat eksperimen ini sangat mudah Kamu hanya memerlukan telur dan air cuka untuk membuatnya Untuk membuatnya, kamu hanya perlu mencelupkan telur dengan air cuka tersebut Dan hola! Telur Bugil pun berhasil dibuat Kenyal-kenyal seperti jeli Nomor 4 Api Dingin Wah, pasti kalian penasaran kan bagaimana bisa membuat api yang dingin? Jawabannya bisa Eksperimen berikut ini akan membuat api dingin dari busa sabun Gimana caranya? Caranya kamu harus menyempuhkan dahulu alat-alatnya Yaitu sabun cuci piring, butan gas, gas untuk isi ulang korek api, kemudian air Cukup simpel kan? Cara membuatnya, kamu harus menuangkan sabun ke dalam air, kemudian aduk pelan-pelan dan jangan sampai berbusa Selanjutnya, kamu tiupkan butan gas ke dalam air sabun tersebut sampai menjadi busa Setelah itu, ambil busanya secukupnya di tangan kamu dan sulut dengan api Dan boom! Api menyala di tangan kamu tanpa terbakar Keren kan? Nomor 3 Kola-kola ice Trik sederhana ini sangat mudah dipraktekan Kamu bisa membuat instan ice cola-kola yang sangat bagus Dengan menggunakan trik ini, semua minuman bersoda yang kamu tumpahkan bisa langsung menjadi es Untuk membuat trik simpel ini, kamu hanya memerlukan 1 botol minuman bersoda Bukan di dalam kaleng ya Kemudian kocok soda hingga botol mengeras Pastikan tekanan dalam botol mengeras Setelah itu, masukkan botol soda tersebut ke dalam freezer Selama minimal 3 jam 15 menit Setelah itu, pastikan botol sangat dingin dan sodanya tidak membeku Jika tidak membeku, maka kamu berhasil membuatnya Setelah itu, buka tutupnya dan tuangkan Nomor 2 Pasta roket Pasti kamu nggak nyangka kan? Ternyata bahan makanan yang ada di rumah atau yang biasa kamu beli di supermarket ini Bisa menjadi exhaust, sebuah roket mini loh Untuk membuat pasta roket ini, kamu memerlukan sebuah gelas kaleng dengan tutup cincin Atau bisa dilubangi atasnya Kemudian kamu memerlukan hidrogen peroksida Ragi bubuk dan tentunya kamu membutuhkan pasta yang memiliki lubang di tengahnya Untuk cara pembuatannya sangat mudah Kamu cukup mengisi gelas tersebut dengan hidrogen peroksida Lalu aduk dengan 1 sendok teh Ragi bubuk Kemudian pasang tutup gelas Dan letakkan pasta di atas tutup gelas yang sudah dilubangi Nyalakan api di ujung pastanya Dan mini roket pun siap meluncur Nomor 1 Lumpur ajaib Nah ini adalah salah satu percobaan yang sangat keren Lumpur ajaib ini bisa menyala di dalam kegelapan Lumpur ini juga bisa dimainkan seperti slime Dan jika berada di kegelapan, lumpur ini akan menyala Seperti slime yang menyala di dalam kegelapan Untuk membuat percobaan ini, kamu membutuhkan Kentang mentah dan air tonik yang mengandung kina Kamu bisa membelinya di pasar sualayan terdekat Untuk proses pembuatannya mungkin akan sedikit rumit Langkah awal potong-potong kentang hingga halus Atau bisa menggunakan mesin Kemudian rendam di dalam air Pisahkan kentang dari air Lalu diamkan 10 menit Setelah mengendap, pisahkan air endapannya Lakukan hal yang sama untuk membersihkan endapannya Setelah bersih, lalu keringkan Step terakhir, setelah dikeringkan Kemudian campur endapan kering tersebut dengan air tonik Dan boom, lumpur ajaib pun berhasil kamu buat Tinggal kamu coba matikan lampu yang ada di rumahmu Apakah menyala atau tidak Jika menyala artinya kamu berhasil membuatnya Nah, barusan tadi itu adalah eksperimen-eksperimen sains yang seru yang bisa kamu coba di rumah Tapi walaupun bisa dicoba di rumah Jika kamu di bawah 12 tahun Kamu tetap harus diawasi oleh orang dewasa ya Demi menjaga eksperimennya tetap aman Menurut kamu gimana guys? Mana eksperimen yang paling menarik? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya Dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini Jika kamu suka video-video seperti ini Dan jika video ini tembuk 10.000 like Maka akan dibuatkan part selanjutnya So, klik tombol like-nya ya Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Hanya di channel Bicara Bye-bye Terima kasih sudah menonton video-video selanjutnya